Terima kasih. Untuk cornet, nahan stak lagi 10. Untuk cornet, nahan stak 10-nya bisa berapa lama itu kira-kira? Semenit, 2 menit, 3 menit? Easy lah. Iya kah? Ini saya yang ngajarin sense kali. Oh kamu yang ngajarin sense. Papa KB tahu waktu itu? Ya kebetulan dia tidak tahu. Oh nggak tahu ya? Yah Allah ternyata lebih milih Roger. Dan bisa jadi ini salah satu hal yang dilakukan oleh teman-teman Onyx Esports. Perihal, baku banget bahasa gue. Genfix Arrow of tuh suka banget nge-pick Roger ya dari awatnya. Jadi bisa dibilang ya daripada di-pick sama Genfix, mending kita aja yang nge-pick. Untuk Midgard sekarang kita lihat Master Shadow Pick ke arah Alucard. Keandai saja diambil. Wow. Luar biasa sekali user Alucard. Dimanapun berada pasti akan langsung permunculan dan benar saja. Oke, hyper carry Alucard. Oke, seru nih bos. Ini pernah terjadi di pertandingan apa ya? Kayaknya pernah ini lihat juga. Iya bener. Dan kebetulan waktu itu waktu aku nge-cash, kayaknya hyper carry Alucard belum efektif saat itu ya. Cuma nggak tahu kalau di tangan yang benar apakah lebih efektif. Dan farmingannya lebih cepat atau nggak. Jauh lebih cepat. Jauh lebih menyakitkan juga dan punya durability yang besar. Dengan lifetill yang kencang banget. Dan ini dia Land of Down untuk match yang pertama, game yang pertama antara Onyx Sport versus Genflik AeroWolf. Iya, ini dia kameranya sangat-sangat bagus. Kita udah kayak menggunakan drone muter 360 derajat. Sementara itu untuk Onyx Sport berisikan Rian dengan Parsha, Rashi dengan Atlas. Lalu Sans dengan Roger, Boots dengan Alice dan juga Anti-Match dengan Balmon. Iya, seberapa itu juga seperti biasa untuk Genflik SWAT di midlane dengan menggunakan Alucard-nya lebih milih untuk dapetin blue buff dulu, Kak. Iya. Atau mau menghajar Rashi-nya yang sudah mulai mengganggu dengan menggunakan Atlas-nya. Pakai red ring nggak? Enggak, Pakai PewDiePie. Dan mau dapetin Little Wonder-nya cukup baik dari suara sebut ya. Sebentar lagi dia pasti akan di-recall dan ngelepasin stikernya nanti. Ini awal yang cukup baik juga ketika dia dapetin untuk Little Wonder-nya Predo-nya sekarang. Ada Flikernya, masih ada Flikernya. Sedikit lagi. Dan masih bisa dapetin sedikit Rigen HP-nya dari Little Wonder-nya. Udah tipis banget HP-nya tadi. Udah layaknya keuangan kita di akhir bulan. Tapi untungnya masih selamat. Ternyata Kupra sementara itu di bagian atas. Clay dengan Flikernya mencoba untuk langsung kabur. Stardust Dance-nya dikeluarkan aja. Tapi dikeroyok oleh dua orang sekaligus. Dan ternyata penari ini masih cukup kuat. Tenang sekali Clay gerakannya. Dan bahkan di arah bawah. Anti-mage-nya sekarang di-incer. Diajar lagi di-slow. Ada Groot juga. Umbrellanya langsung mendapatkan first blood dari seorang anti-mage. Ada Flikernya yang sudah dikeluarkan. Tapi apalah daya itu pun ternyata belum cukup untuk menyelamatkan dirinya dari serangan. Dua orang yang mendadak langsung hadir. Sementara itu di bagian bawah ada Roger yang mendekat ke arah gol buff. Tapi di bagian atas alu card-nya langsung mengarah ke red buff yang ditemani oleh Fredo. Sangku. Uh nyaris aja ke reset tadi ya. Ketika mengikuti Fredo dan gold buff di arah atas. Apakah ini masih? Oh enggak. Kira ini masih yang kecil. Sudah gede. Di bawahnya juga sudah dapat sama Roger-nya. Untuk farmingan retribution kayaknya lebih cepat dari Sun. Sudah level 5 sudah dapetin gold buff di arah bawah. Sedangkan di atasnya mencoba untuk diambil juga untuk gold buff. Siapa yang dapat? Ternyata awan. Enggak berhasil diludahin ya. Masih good sih. Iya. Ini udah ada play yang Octopus tadi langsung nabrak aja ke arah clay. Menyisakan setengah lagi SP. Tapi udah ada punching ball juga. Peter Ice Track dikeluarkan. Sakit banget. Menyisakan dua orang ada di ujung sana. Dan ini dia korban ketiga. Enggak akankah Kupra menyusul sedikit lagi SP-nya. Ini dia stun kill. Ampun bang. Garukannya. Lupa pedikur. Lupa menikur. Ya kukunya begitu tajam mengakibatkan empat orang menjelang. Haus akan kematian dari musuh-musuhnya. Sun langsung masuk dive ke turret. Dan dia juga sadar dari dirinya yang cukup tebal untuk menahan. Atau ya kalau kata protester KBR go turret-nya dia tahan sendirian. Dia garuk-garuk dan langsung dapetin double kill-nya. Kombo-nya masuk banget dari Onyx Sports. Walaupun tadi Rashi kayaknya belum pake Fatalink-nya ya. Masih lalu ketiga nggak salah tadi. Tapi damage dari boots-nya ya. Dan juga dari Drian sih. Dari Drian tadi. Parsha-nya itu sakit banget. Sakit banget. Parah. Parah banget sakit yang menyebabkan nih yang ada OSTN. Itu begitu menyakitkan Tartal. Sekarang menjadi objektif yang akan langsung disikan habis oleh Onyx Sports. Akankah Fredo beserta rekan-rekan yang mau melakukan kontes secara midget di bagian bawah? Enggak juga berhasil. Ada Red Fission yang langsung mengamankan satu Tartal. Oke anti-mage. Enggak berhasil lethal counter-nya ya. Belum berhasil untuk mendapatkan midget dan lebih milih untuk mundur ke belakang. Fredo mengisi kekosongan di arah bawahnya. Menahan sedikit lebih lama juga untuk Turet. Pertama di arah bottom lane. Ya tapi sebegitu sakitnya ya lethal counter yang dimiliki. Sementara ini kali ini kita lihat sih yang importantnya dikeluarkan. Sementara Red Fission dengan wing by wing yang langsung pergi ke sisi yang berbeda. Groot bisakah dia selamat dikejar langsung oleh anti-mage. Tapi ada Tyra Red Fission yang dikeluarkan. Dan sekarang Cyclone Swapenya. Langsung memutar begitu aja mengakibatkan pertempuran. Ya udah selesai begitu aja ya. Sekarang masalah lagi. Untuk item yang diamankan dari kedua tim. Kayaknya mau bikin Windtalker atau Scarlet. Windtalker sih. Dari Roger-nya. Dan mengumpulkan stack untuk Raptor Macet. Sedangkan Watt-nya juga masih tertinggal sedikit. Lebih lama untuk farming-annya. Dari Alucard-nya. Tuh ketemu sama Rahasi. Perfect match. Mencoba untuk masuk arah midline kah? Enggak ternyata. Kenasan juga dari seorang Drian. Dengan dua match-nya dari tim Onyx. Ada Boots dan juga Drian. Dan ini kombonya sih bakal gokil sih. Untuk teamfight sih aku melihat. Dari draft Onyx tuh bener-bener kuat banget. Dan di arah bawah. Lihat kan. Haus akan kematian sang musuh. Ada perfect match. Perfecto. Belum langsung difatalin. Dan lebih milih untuk cabut lagi ke arah belakang. Dari Watt-nya. Sudah langsung warnanya di mati. Tapi hanya sedikit mengharas seorang Rahasi. Gak mau langsung dive dan dilawan dari Atlas-nya. Iya bener-bener. Ini gila banget laikan punch-nya yang dikeluarkan oleh. Apa ya? Olesan yang menggunakan Roger ini bener-bener menggila sekali. Dia bisa langsung ngebeling ke bagian depan. Apalagi dengan blotter. Tiholnya dia bisa langsung menambah lagi kecepatan di dalam dirinya tuh. Yap, 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 yap. Yap, yap, yap. Hei kemarin saya mendengar itu loh Saryat. Saya ngelakuin. Wah yap, yap, yap. Yap, yap, yap. Kita akan melihat juga mandiri Tartal Camp aja. Sudah mulai mencul ya Saryat Tartal-nya. Di yang kedua ini ya. Tadi yang pertama sudah didapatkan Suns. Dan kayaknya juga terbuka bebas juga. Walaupun ada Freddo. Titan Revenge sudah di pop-up. Dan ternyata tidak langsung dimasukin. Tapi mulai dicakar-cakar sama seorang Suns-nya. Ada flicker kah? Ada flicker Titan Rage. Bisa flicker ke arah belakang. Tapi tidak bisa. Ternyata damage dari seorang Suns yang hausakan kematian musuh. Lagi-lagi mengamankan point killnya. Empat point killnya dari seorang Suns. Sakit banget sih saat tadi Kupra ingin pergi. Tapi dia berubah lagi menjadi manusia dan menembak dengan open fire. Tapi ini dia. Fakalingnya tadi hampir aja. Eh kaget kita ngeliatnya. Udah ada bantingan yang terjadi. Ya sebenernya banget. Dan di arah top lane-nya. Masih mencoba untuk mendapatkan turret dari seorang damage. Yang sudah tebal banget ini Balmone. Ini PR banget sih. Untuk anak-anak game fix dengan draft seperti ini. Dari Balmone tebal banget. Ya kan? Pake Festival of Bloods. Walaupun belum dapat kill. Suns-nya juga udah free pump banget. Dan mereka bakal di zoning abis-abis sama diri. Tapi Suns yang akan haus kematian dari musuh. Di lati musim juga perfect. Mase perfect. Di janggar-janggar lagi. Di janggar-janggar di ajar. Dan bakal di janggar. Riko-Riko. Lihat dari sana Suns. Riko-Riko kill with style. Holy shit. Riko-Riko next level bro. Gila ini Suns. Wah ini taunting next level bro. Gila men. Garuk-Riko. 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 Emang ketinggalan jauh banget. Nanti si level-nya antara level 11. Dan juga level 8. Untuk Bilinya. Bener-bener gak imbang banget. Dan sekarang kita lihat lagi. Udah ada Patali tadi. Udah ada Pai-Pinu. Lightstrike juga yang dikeluarkan. Garukan pun tercipta. Ini bener-bener menggila. Untuk Onyx Esports. Oh oh oh. 5 poin. Key level 11. Mengamankan Little Wonder juga. Sedikit lagi level 12. Menunggu Tartal yang ketika muncul. Lihat Suns. Mengharas sedikit. Dan Riko-Riko derasi juga. Ada Lemon. Biasa aja. Riko-Riko lagi. Tas-tas-tas-tas. 2 kali keluarga ada Oles. Tim Onyx Esports. Lihatnya PC gede banget. Suns. Lihatnya banget. Lihatnya banget. Aung banget. Suns. Kepatnya. Tampus. Dijanggar-janggar lagi. Langsung dicakar-janggar lagi. Lihatnya double kill. Lihatnya double kill. Seorang clay-nya sekarang. Dia berubah lagi menjadi human. Clay-nya masih bisa untuk Stardust Dance. Dan dia kabur ke belakang dengan First Moon Shield. Iya. Rasi Riko-Riko plus ada Udil di atasnya. Ini saat bener-bener gila. Dengan apa-apa yang tadi menembakkan langsung ke arah Tartal. 3 orang berhasil didapatkan di bagian tengah. Hampir ada 3 orang berhasil didapatkan di bagian tengah. Ini bener-bener gila. Permainan yang ditunjukkan oleh Onyx Esports. Cukup tidak berimbang bisa dibilang. Karena what di sisi yang berbeda. 0-2-2. Belum menciptakan kill. Sama sekali untuk sisi gol juga. Langsung mengarah ke BOD ini. Oh. Si ikar-ikar Ode yang... Dan langsung dipunis. Bintu saja. Oh. Macar-bintu. Gak bisa selama ternyata. Flying Octopus. Langsung terkena sabetan dari Alucard. Ya Allah. Ini main apaan sih? Kocak bedah. Ini MPL atau fun match. Senang aku kalau begini. Banyak banget recall-recall. Stiker ya kan. Astaga. Dan kita lihat lagi ya. Oke. Ini ini. Ini game-nya di arah bawah. What the heck? Dicakar. Mau terbangkan? Dicakar. Ih. Lari-lari-lari. Gua aus. Gua aus. Gua aus. Aduh. Gak nyampe ternyata. Masih ada cover. Suaranya kayak gitu ya. Mau darah, mau darah, mau darah. Oke untuk anti-messedean kali ini. Langsung dikejar oleh Alucard. Menyisahkan sedikit lagi. Dengan Cyclone Swipe. Gak bisa juga bertahan. Menciptakan satu point kill lagi. Tapi di sisi yang berbeda. Sang penari dicakar langsung dengan dokter. Yang bisa dibilang cukup gila. Wah gila sih ini. Bener-bener Sans ya. Lihat tuh. Lihat sendirian solo kill. What the heck? Lu main satu lawan lima bro. Dicakar lagi. Sans yang bermain. Tidak santai. Double kill dia menggunakan oleh seorang Sans Tui. Atuh, duduk. Sans. Dimana sih si Sans Tui-Santunya di dalam nama Sans ini tuh gak ada gitu. Gak santai dia mainnya. Nama doang Sans Lihat. Record-record. Tas, 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 tas. Dan akan didapatkan juga untuk di arah Midlane dari seorang One. Maju lagi. Lihat Sans Tidak Santai. Sakit bohong. Se-legendari. Dan mulai menjadi serigala ganteng-ganteng. Sans langsung menuju ke arah Rokurza. Open Fire-nya sakit banget. Dengan 30-an ditembakkan. Tidak langsung mengarah. Dan On Point menciptakan damage yang begitu gila. Dan sekarang Little Wonderer cukup hanya sekitar 4 kali garuk. Ini mah solo Lord sih. Udah fix. Udah nih ya. Easy banget nih solo Lord sih deh. Wah ini dia Lord camp gitu baik mandiri langsung aja. Tetapi belum ada yang mengarah langsung ke Lord. Sementara itu di bagian tengah. Nah dia sendirian riko-riko gitu. Coba ya. Kita panggil dulu. Kojul sayang. Kita pengen lihat itemnya sedikit dong ngintip. Buat screenshot nih ya. Sobat-sobat legend biasanya pada lihat. Ini itemnya sus apa bang? Pengen tahu dong. Itu kan. Nah lebih ada team fight. Oke dia menuju ke BOD abis ini. Dari seorang sansnya. Udah ada Witalker. Dan bahkan langsung dicangar-cangar begitu saja. Ini satu point kill ya. Apakah dia bisa savage? Mau masuk kah? Ada perfect match perfect. Oh dia masuk lagi? Dan double kill. Looking for triple kill. Dia hajar aja lagi. Dan siapa yang dapat ternyata ada Balmond jalan-jalan ke Banjar hajar. Tersisa dua orang. Dan langsung kill is free. Dan riko-riko gak mau di end. Dan lebih milih untuk riko. Semua janya pampil. Ini dia Onik yang kita kagenit. Udah lama tidak melakukan hal seperti ini. Gak mau di end. Onik kembali. Gak mau langsung di end. Di pasir. Dan mungkin akan langsung di end. Wipe out. Wipe out. Ini dia game pertama Onik Esports. Kill. Onik Esports mempertontonkan kita sebuah karya seni. Di piang pertempuran yang begitu luar biasa. Riko-riko garuk. Riko-riko banting. Riko-riko video ice-strike. Ini dia teknik yang ditontonkan oleh Onik Esports. Riko-riko. Terima kasih.